Intro Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan pelaku penjualan satwa yang dilindungi undang-undang. Satwa yang dilindungi diperjual belikan diantaranya yakni 3 jenis buaya dan 2 jenis burung. Tersangka menjual satwa tersebut secara online melalui media sosial. Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang melalui media sosial. Tersangka merupakan YR 25 tahun, warga asal Purbalinga yang berhasil diamankan di wilayah Sumbang Banyumas pada Senin kemarin. Kepala Satreskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi Siswanto menjelaskan, kasus terungkap saat patroli cyber dilakukan. Pihaknya menemukan akun Facebook bernama Yanuar Art yang di dalamnya memperjual belikan satwa dilindungi. Satwa yang diperjual belikan antara lain yakni 1 burung elang berontok putih, burung alap-alap berjambul, buaya irian berukuran sedang, 2 anakan buaya muara jenis krokodilus porosus dengan harga Rp 400.000 dan buaya anakan jenis Tomistoma, Selegeli atau buaya Sebiulong yang dijual dengan harga Rp 1,7 juta. Dari pengakuan tersangka buaya-buaya tersebut diperoleh pelaku dari seseorang dan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terhadap orang tersebut. Tersangka mengaku jika dirinya sudah memperjual belikan satwa dilindungi kurang lebih selama 1 tahun. Bermula pada tanggal 23 September pada saat tim kami melakukan patrulis saja kemudian menemukan di salah satu medsos bahwa dengan akun Yanware ini kemudian menawarkan beberapa binatang yang dilindungi. Salah satunya adalah buaya, buaya jenis buaya muara. Dari situ kemudian tim melakukan penyelidikan untuk berhasil menangkap pelaku di tanggal 25 September pada saat itu di daerah Sumbang yang kita tangkap dan pelaku mengakui pembuatannya bahwa yang bersebutan pemilik akun Yanware tersebut di media sosial Facebook ranya. Kemudian sihatan juga yang memperdagangkan, kemudian menjual dua buaya, satu buaya jenis muaranya dengan harga Rp 400.000.000. Satu ekor, kemudian satu ekor lagi buaya jenis tomistoma, ini bahasa latinnya Rp 1.700.000.000. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 40 ayat 2, Joe pasal 21 ayat 2, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, Kepala Resor Konservasi Wilayah Cilacap BKSDA Provinsi Jawa Tengah Wahyono Restanto mengatakan, nantinya satwa buaya akan dirawat di tempat penangkaran buaya yang telah menjadi mitra BKSDA di Kedung Banteng, Banyumas. Sementara, satwa jenis burung akan dikarantina dan pengamatan di lingkungan kantor Resor Konservasi Wilayah Cilacap sebelum dilepas liarkan. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan.